Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk Sahabat-sahabat Ubi semuanya Apa suara saya kedengeran Soalnya ini handphonenya Begitu trouble Assalamualaikum semuanya Ini dari mana aja Boleh absen satu-satu Dimana yang paling jauh Sahabat-sahabat Umi Suara saya kedengeran ya Waalaikumsalam semuanya Ibu Resti Semuanya Paling jauh dari mana ini Jambi Desi Jambi Bekasi, Takia, Palembang VVF24 Alhamdulillah Jawa Tengah Umwefi, Waalaikumsalam Banjarmasi, Ibu Nani Waalaikumsalam Dari Jogja Dari Pangalengan Pangalengan Tasikmalaya Masya Allah Bekasi Kalimantan Utara Makassar Purwakarta Pangandaran Masya Allah Dari Aceh Kalideres Tanjung Pinang Riau Semarang Semarang Dari Malang Tangerang Masya Allah Ya Waalaikumsalam Warahmatullah Salam kenal juga Dari Gombong ke Bumen Fatimah Salam buat semuanya Dari Riau Makassar Tangerang Semarang Banten Ibu Hajah Yeti Gorontalo Masya Allah Aceh Dari Jakarta Diva Esiva Papua Wow Masya Allah Ada Papua juga Ini Dari Sabang Sampai Merauke Umi mau tanya Sulam alis Boleh enggak? Enggak boleh Sesuatu yang Merubah Ciptaan Allah Apalagi Bentuknya Ada Jarumnya Itu tidak boleh Baik Assalamualaikum Sahabat Umi Semuanya Semoga Sore ini Kita semua Diberikan Kesehatan Oleh Allah Diberikan Iman Yang jauh Lebih baik Dari kemarin-kemarin Karena Iman Kita ini kan Iman manusia Khususnya kita Itu imannya Keluar masuk Kalau udah keluar Biasanya Susah sekali Masuknya Apalagi kita Terkesan dengan Suasana-suasana Orang lain Yang Mengakibatkan Akhirnya kita Tidak bisa istiqomah Tapi kalau Imannya para Sahabat itu Naik turun Kalau kita Sekelas kita Selevel kita Yang banyak dosa Mungkin saya Ya Bukan Kalau kita Kayaknya Saya Menjudge Kalian Tapi saya Yang Banyak dosa Ini ya Imannya Keluar masuk Masya Allah Semoga Sore ini Allah berikan Nikmat Iman Nikmat Islam Nikmat Sehat Keluarga pun Sehat Ya Allah berikan Kelapangan Rezeki Allah berikan Keberkahan Keselamatan Di dunia Allah jauhkan Dari hal-hal Yang buruk Dan Allah dekatkan Dengan hal-hal Yang baik Insya Allah Selamat di dunia Dan mulia di akhirat Baik Sore ini Ahwan katanya Tidak boleh kelihatan alis Saya belum Menemukan dalilnya Kalau kelihatan alis Jadi Saya masih Seperti ini Baik Hari ini Saya Mau Membahas Berdialog Ngobrol-ngobrol Santai Mungkin Kalau yang mau Sambil ngopi Silahkan Sambil ngopi Jadi Hari ini Pembahasan saya Mengenai Usaha Mulai Mengenai Bisnis Dan kebetulan Dulu itu Saya itu Tidak pede Tidak pede Untuk memulai Bisnis Bisnis pertama Yang saya lakukan Saat itu Saat saya Membuatkan Sebuah baju Ke brand Baju Koko Koko Uje Dan terkenalnya Itu Koko Uje Dan itu Saya pertama kali Yang mendesain Saya yang pertama kali Membuatkan baju Buat beliau Karena saat itu Beliau Da'wah Jadi pertama kali Saya membuat Baju Dan itu bukan Untuk dikonsumsi Bukan untuk dijual Maksudnya Hanya beliau pakai Tapi Setelah beliau pakai Banyak sekali Yang Bertanya Beli di mana Beli di mana Akhirnya Saat itu Beliau mencoba Memberikan modal Ke saya Untuk saya Memulai Coba aja deh Kamu bikin Yang banyak Dijual Baru setelah itu Setelah beliau pakai Yang beliau pakai Saya produksi Beliau pakai Saya produksi Dan saat itu Saya mempunyai Konveksi sendiri Ada pegawainya Saat itu Ada Sepuluh Tahun Dua ribu Dua ribu Berapa ya Beliau itu Mulai Masuk-masuk TV Nah setelah itu Akhirnya Kesinnya Terkenal dengan Koko Uje Nah Setelah Ada kejadian Takdir Allah Yang menimpa diri saya Dengan Kebakaran rumah saya Yang saat itu Habis Sama sekali Habis Gak bersisa Sedikit pun Bahkan Mesin-mesin Jahit saya Semua habis Gak bersisa Dan dari situ Mulai dari Nol kembali Gak punya uang Betul-betul Yang Mau usaha Juga bingung Usaha apa Gitu Karena modal Gak punya Lalu Pokoknya Kondisi saat itu Betul-betul Allah Allah Putar balikan Dan Jadi gini Kadang manusia itu Suka sombong Manusia sombong Dengan apa yang Dia punya Padahal Yang dia punya Yang kasat mata Dia lihat Itu ternyata Bukan milik dia Lalu apa yang Mau disombongkan Saat kesombongan Itu Ada dalam diri Allah pun Mampu Merubah Keadaan Membalikkan Keadaan Dan Saya hanya saat itu Tafakur saja Oh mungkin memang Karena Sesuatu yang buruk Sudah pasti oleh Ulah tangan kita sendiri Sesuatu yang baik Datangnya dari Allah Dan Saat itu Dengan kejadian Terbakarnya rumah saya Betul-betul Dari nol Semua habis Baju-baju saya habis Barang-barang saya habis Tersisa sama sekali Boro-boro kita Memikirkan harta Yang berharga Tetapi Alhamdulillah Allah masih Berikan Teguran Allah masih Berikan kesempatan Untuk saya hidup Membenahi diri Dan Saya Akhirnya Allah tunjukkan Bahwa harta Yang sesungguhnya Yang kita miliki Walaupun bukan Sepenuhnya milik kita Dan memang bukan Milik kita itu adalah Anak-anak Dari situ Saya mencoba untuk bangkit Berjalan Sesuai dengan Kehendaknya Karena yakin Karena harus Dibentuk dulu Sebuah keyakinan Dalam diri Bahwa Allah Mampu Merubah Suatu kaum Allah akan merubah Suatu kaum Kalau kitanya pun Juga mau Ada niat Untuk berubah Dan saat itu Ketawakalan saya Kepasrahan saya Saya serahkan Semuanya kepada Allah bahwa Daun yang jatuh pun Semua sudah Kehendak Allah Jadi akhirnya Saya mencoba Terus berjalan Berusaha untuk bangkit Dengan jerih payah Sendiri Ya Karena memang Saat itu Rumah yang sudah Terbakar itu Akhirnya harus dijual Karena Tidak sanggup Untuk Merenovasi Dengan Tidak punya uang Sama sekali Dan Terlalu berat Sepertinya Yang Dan Kalau dalam Islam Juga ada Warisan yang harus Dibagi Dengan keluarga Besar Yang akhirnya Sudah Keputusannya Dijual Dengan keadaan Seperti itu Dan Alhamdulillah Allah datangkan Orang yang baik Yang mau membeli Rumah saya Walaupun harganya Mungkin jauh Dibanding Jika rumah itu Tidak terbakar Tapi Ya itulah Sudah kehendak Allah Dengan uang itu Yang akhirnya Dibayarkan untuk Hutang-hutang Almarhum Lalu Dibagikan Dengan warisannya Sesuai dengan Hukum Islam Setelah itu Ada sisa Dan Akhirnya Kalau dipikir Untuk membeli rumah Juga Tidak bisa Dengan uang Segitu Akhirnya Saya hanya bisa Cari tanah Dari tanah itu Pelan-pelan Ditabung Dengan jari payah Sendiri Berusaha Untuk Aduh Harus memulai Dari nol lagi Beli tanah ini Saya tahun 2000 Kebakaran itu 2014 Setelah terjual 2015 Saya membeli tanah ini Dan baru kebangun Berdiri Alhamdulillah Baru menempati rumah ini Kurang lebih 5 bulan 6 bulan Syukur kepada Allah Allah berikan kemudahan Yang luar biasa Yang kalau dipikir Pakai otak Kayaknya Gak mungkin sekali Tapi apa yang Gak mungkin Menurut Allah Apa yang gak mungkin Bagi Allah Jika kita yakin Apa yang gak mungkin Bagi Allah Karena Allah Maha kaya Apa yang gak mungkin Bagi Allah Saat Allah Mengatakan Kun faya kun Mudah sekali Buat Allah Memberikan apa yang Kita mau Apa yang kita inginkan Apa yang kita cita-citakan Asal Diri kita Kuatkan keyakinan Kita tawakal kita Kepada Allah Dan kita ikhtiar Hasil akhirnya Serahkan kepada Gak mungkin Allah Menyusahkan kita Itu gak mungkin Saat Allah Memberikan ujian Kepada kita Sudah pasti Allah sudah Memberikan Menyiapkan jawaban Yang terbaik Buat diri kita Asal kitanya Mau sabar Asal kitanya Mau Pelan-pelan Untuk Kalau istilah Anak Anak bayi Harus Jalannya tertatih Tati Walaupun Jatuh lagi Bangkit lagi Berjalan lagi Jatuh lagi Dan Untuk terus berjalan Sesuai dengan Kehendaknya Dan ini yang saya rasakan Alhamdulillah Saya hanya saat itu Terus berdoa Ya Allah Saya tidak mau Saya meninggal Anak-anak saya Tidak punya tempat tinggal Tidak punya rumah Dan saya gak mau Saat saya meninggal Lalu anak laki-laki Saya berdiri Dimakan saya Bertanya tentang Hutang orang tuanya Saya gak mau Ya Allah Maka Bukakan rejeki Tapangkan rejeki saya Melalui apapun Dengan ikhtiar Tangan dan kaki saya Otak saya Hingga tujuan saya Saat itu Hanya saya memikirkan Anak-anak saya Dan memikirkan Karena saya punya Anak yatim Tidak mungkin Buat Allah Tidak memberikan Rejeki Buat saya Dan Salah satu Akhirnya Saya bertemu Dengan seseorang Yang Saya anggap Beliau sudah seperti Orang tua saya Memberikan Membuka Ya salah satunya Mungkin memang Jalan dari Allah Allah pertemukan saya Dengan beliau Yang akhirnya Beliau membantu saya Ayo Umi kalau mau usaha Karena beliau ini Punya rumah UKM Usaha kecil menengah Jadi Semua Beliau punya Anak buah Yang beliau Didik Dengan usaha-usahanya Yang akhirnya Saya Diajak oleh beliau Disupport Dibantu Lalu Dengan segala Bisnis Usaha Yang dari beliau Tawarkan Yang akhirnya Membuka jalan Membuka kepedean Saya Percaya diri Dengan Brand nama saya Sendiri Yang Banyak ilmu Yang saya dapat Banyak semangat Doa Support Dari beliau Khususnya Saya akan Invite beliau Mungkin Kalau kita Kalau Kalian Pernah Dengar Iklan Pernah Lihat Iklan Iklan Apa ya Nyamuk Sini Paling takut Dengan Tiga roda Nah Itu salah satunya Tagline Yang beliau Buat Lalu Kopiko MacD MacDonald Ah Banyak lah Gitu Dan Ini beliau Yang Dan Indomie Indomie Kalau Mi Instan Kalau Pas lagi Puasa Indomie Seleraku Hari ini Kita Puasa Nah Itu beliau Yang bikin Jadi Alhamdulillah Saya akan Hadirkan beliau Disini Bisa ngobrol Kalian juga Bisa bertanya Karena beliau Ini Pakar Branding Dan kita Bisa bikin Brand Dengan Diri Kita Sendiri Dan bagaimana Usaha Di rumah Dalam kondisi Pandemi Seperti ini Saya akan Invite beliau Sebentar Baik Beliau Masuk Kita menunggu Pak Bi Pak Subiakto Beliau ini adalah Orang tua Dari Mbak Tia Subiakto Yang Apa namanya Apa sih Apa Pak Bi Namanya Ranger ya Konduktor Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Sudah diundang Alhamdulillah Sehat Di rumah aja Pak Bi Pak Bi Sudah 50 Tahun Berkecimpung Di Dunia Ini ya Pak Bi Apa namanya Periklana Masya Allah Membuat brand Masya Allah Banyak ilmu Yang saya Dapat dari Pak Bi Dan Belajar Banyak Itu dari Pak Bi Tentang usaha Dan ini Banyak Sahabat-sahabat Tadi sudah Sudah Saya Ceritakan Bagaimana Kondisi saya Dulu Saya masih ingat Masih ingat Pak Bi Pernah bilang Salah satu Yang tadi Saya ucapkan itu Sebenarnya itu Dari Dari Beliau Mengatakan Saya gak mau Anak laki-laki Saya nanti Berdiri di Atas pusara Saya menanyakan Apakah Ayah saya Punya hutang Dan itu Membuat saya Kepikiran terus Saya juga Tahu nih Anak saya Nanti Saat saya meninggal Anak saya Berdiri di Makam saya Sambil mengatakan itu Masya Allah Akhirnya Membuatnya Terus Saya harus Berikhtiar Saya harus Bekerja Harus Dengan tangan Dan kaki saya Harus Kuat Untuk Mencari Rezeki Ini Masya Allah Boleh Pak Bi Sekarang ini Waktunya Pak Bi Saya persilahkan Sahabat-sahabat Mau kenal Monggo Baik teman-teman Jamaahnya Umi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sudah diundang Di Live IGnya Umi Dan menurut saya Ini baik Karena Kalau di Live IG saya Itu sudah sering Hampir setiap sore Saya live IG Ya bincang-bincangnya Juga tentang Brand Tentang Usaha Tentang selling Tentang branding Tentang marketing Dan Ini Pertama kali Saya Diundang Di Pertemuannya Umi Ini Lewat live IG Dan Saya akan mencoba Untuk Sharing Tentang Brand Karena ini Topiknya Tentang bisnis Jadi Ya Agar supaya Kita bisa Melaksanakan Firman Allah Yang mengatakan Bahwa setelah Sholat Maka Bertebaranlah Kemuka bumi Untuk mencari Rizki Jadi Ini salah satunya Saranannya Dengan Membangun Reputasi Yang kita sebut Brand Nah Salah satu Yang Yang penting Yang sering Dibicarakan Oleh teman-teman Ini Terutama Di Apa namanya Jamannya Umi Ini Ada tentang Brand Ambassador Dengan Influencer Ya Atau Endorser Jadi Berangkat Dari Pertanyaannya Umi Pada waktu itu Pak B Kalau saya Dijadikan brand Ambassador Gila-gila Tanggung jawab Saya Apa Kalau Dijadikan Untuk menjadi Endorser itu Keperuannya Bagaimana Nah Ini yang Saya coba Akan share Dan Sudah saya Siapkan khusus nih materinya Buat Buat Umi Jadi Saya mulai Ya Umi Saya Angkat dulu Ini saya Balik dulu Supaya bisa Melihat ke Layar Computer Saya Sudah Kelihatan Ya Ini Ya Kelihatan Oke Nah Penelan Ambassador Ini Sebetulnya Berangkatnya Dari Influencing Spears Influencing Itu Kalau bahasa Anak sekarang Influencer Jadi Influencer Itu Terdiri Atas Lima Peran Ini Jadi Ketika Anda Itu Bertransaksi Setiap Transaksi Dalam Prosesnya Melibatkan Kelima Peranan Pembelian Ini Yang pertama Adalah Orang Yang Mengambil Inisiatif Yuk Kita Makan Disana Yuk Siapa Yang Ambil Inisiatif Terus Ada yang Mengingat Pengaruh Kita Makan Disana Aja Lebih Enak Lebih Murah Blah 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 Gitu Ya Itu Influencer Kemudian Decider Yang Ambil Putusan Ya Kita Sendiri Yuk Kita Putusan Kesana Nah Itu Decider Kemudian User Yang Makan Rame Rame Kemudian Yang Terakhir Buyer Buyer Itu Orang Yang Berangkat Beli Atau Orang Ngebayarin Nah Sekarang Kita Bahas Juga Siapa Mereka Mereka Itu Jadi Influencing Spires Atau Kelompok Yang Dipengaruhi Oleh Influencer Ini Ada Tujuh Tujuh Kelompok Kelompok Pertama Adalah Diri Sendiri Itu Personal Nah Ini Biasanya Menjadi Target Market Kita Sementara Yang Lain Itu Diseliling Kita Misalnya Ada Keluarga Ada Tetangga Kemudian Ada Apa Namanya Refer Berbank Udah Mau habis Reference Group Kemudian Ada Social Class Ada Sapa Ajar Ada Kajar Ini Di setiap Transaksi Di dalam Prosesnya Dipengaruhi oleh Ketujuh Kelompok Yang Mempengaruhi Pembelian Produk Atau Pemilihan Brand Jadi Kalau Misalnya Yang Berinisiatif Itu Entah Suami Entah Istri Atau Anak Kemudian Yang Memberikan Pengaruh Itu Bisa Tetangga Bisa Ustad Disini Karena Menjadi Referensi Kemudian Bisa Juga Teman Sekantor Teman Sapergaulan Nah Diputuskan Oleh Yang Bersangkutan Kemudian Di Undangkan Oleh Sekeluarga Dibayari Sama Yang Bersangkutan Jadi Ini Prosesnya Seperti Ini Nah Kita Akan Ngebahas Influencers Influencers Itu Ada Brand Ambassador Jadi Saya lanjut Tingkatan Influencer Itu Ada Orang Ada Teman Ada Ahli Ada Celebrity Jadi Yang Memberikan Pengaruh Itu Ada Kelompok Ini Jadi Bisa Juga Teman Yang Pengaruhi Bisa Juga Ahli Bisa Juga Celebrity Nah Setiap Komunikasi Dalam Prosesnya Membutuhkan Seseorang Untuk Memperkuat Trust Salon Konsumen Jadi Rasa Percaya Itu Harus Perkuat Itulah Makanya Kemudian Muncul Influencer Nah Perannya Bisa Jadi Model Bisa Jadi Endorser Bisa Jadi Testimoni Nah Jadi Setiap Ini Komunikasi Melibatkan Endorser Teman Hati-hati Memilih Peran Khusususnya Endorser Dan Testimoni Karena Tugasnya Yang Berat Ya Ini Menambah Waktor Trust Pada Calon Konsumen Jadi Paling Ringan Adalah Ketika Orang Biasa Teman Jadi Model Cuma Duduk Dandan Senyum Cepret Gitu Itu Model Kalau Dia Harus Ngomong Menyarankan Untuk Beli Itu Jadi Endorser Jadi Testimoni Testimoni Demikian Juga Dengan Ahli Dokter Gitu Ya Atau Ahli Mesin Diminta Jadi Testimoni Itu Lebih mahal Dari Dia Cuma Jadi Model Saya Berarti Juga Begitu Ini Saya Baru Tahu Loh Pabi Kalau Ternyata Berarti Itu Merangkap Model Dan Testimoni Ya Model Dan Testimoni Itu Kalau Testimoni Itu Mahal Karena Apa Karena Kalau Di Amerika Itu Aslinya Saratnya Anda Harus Menggunakan Produk Itu Minimal Tiga Tahun Baru Boleh Testimoni Tapi Kalau Baru Kenal Terus Testimoni Itu Namanya Dibayar Ini Swap Pabi Jadi Ini Ini Selalu Saya Tunjukkan Kalau Saya Pada Waktu Itu Selama Praktek 36 Tahun Di Periklanan Kalau Saya Pakai Selet Saya Kasih Kotak Ini Ada Masa Mana Apakah Teman Ahli Atau Celebrity Oh Saya Celebrity Pabi Oke Ini Kali Ini Saya Jadikan Ada Model Jadi Saya Tidak Bisa Full Bayar Anda Testimoni Karena Hanya Jadi Model Saja Jadi Honor Berapa Sepertiga Dari Testimoni Jadi Cara Kita Menawar Seleb Kalau Ngasih Harga Mahal Seperti Sekarang Sekarang Ini Kita Hati Hati Kenapa Karena Banyak Sekali Seleb Yang Dia Mau Tesimoni Hanya Karena Ngejar Apa Namanya Ngejar Honor Jadi Dibayar Jadi Terus Karena Dibayar Dia Kemudian Mengaku Pakai Bilang Bagus Bilang Ini Itu Sehingga Saat Ini Justru Kepercayaan Kita Kepada Seleb Dan Yang Mengaku Ahli Itu Malah Rendah Yang Paling Tinggi Sekarang Justru Testimoni Atau Endorse Dari Teman Teman Ya Begitu Jadi Teman Justru Sekarang Ini Terbalik Kalau Dulu Itu Orang Berame Membayar Selebriti Sekarang Ini Justru Teman Yang Nggak Dibayar Pun Itu Malah Mempunyai Kekuatan Karena Jujur Disitu Pabi Jujur Dan Juga Tidak Ingin Temannya Itu Kejeblos Kayak Dia Jadi Kalau Misalnya Umi Nanya Gimana Menurut Tamu Itu Iklannya Produk Ini Bagus Nggak Oh Hati-hati Loh Saya Udah Coba Itu Nggak Benar Gini Gini Umi Lebih Percaya Ketem Teman Daripada Ke Iklan Nah Itu sekarang Kejadian Seperti itu Mengapa Begitu Karena Sekarang Ada Sosial Media Yang Bisa Membuat Orang Itu Saling Berinteraksi Ini Yang Terjadi Nah Sekarang Kita Lihat nih Jadi Kalau Kalau Umi Sebagai Produser Itu Melempar Produk Keluar Itu Dilempar Ke Satu Kolam Tapi Yang Bereaksi Itu Ada Lima Jenis Ikan Jadi Ini kolamnya Umi Ayo Teman-teman Saya punya Madu Dilempar Itu Ada Lima Jenis Ikan Yang Bereaksi Ikan Yang Pertama Itu Ini Kecil 2,5% Tapi Dia Membeli Itu Karena Baru Wah Barang Baru Ini Kita Harus Beli Kenapa Dibelih Karena Nggak Mau Nanti Ketika Pengajian Di Tempat Umi Padau Ngomongin Soal Madunya Umi Dan Dia Orang Yang Paling Gak Ngerti Jadi Takut Ketinggalan Cerita Jadi Itu Yang Membuat Orang Beli Berarti Seperti Ikut-ikutan Gitu Pak Bia Bukan Ikut-ikutan Dia Pokoknya Kalau Anak Sekarang Itu Teman-temannya Pada Ngomongin Satu Film Dan Dia Nggak Ngerti Itu Harga Deninya Jatuh Nah Itu Adalah Yang Bisa Dimanfaatkan Untuk Mengambil Kelompok Yang Pertama Kelompok Kedua Ini Kalau Anda Sebagai Pernambasador Atau Sebagai Endorser Ini Masuk Kedalam Kelompok Tingkat 13,5% Ini Membeli Karena Memang Itu Adworks Sesuai Dengan Janji Orang Yang Membeli Karena Sesuai Janji Terbukti Itu 13,5% Fokusnya Pada Terobosan Ini Madunya Umid Ada Terobosan Apa Ada Yang Baru Apa Ada Sesuatu Tidak Sama Seperti Madu Lain Disini Diperlukan Endorser Orang Yang Mengasih Tau Dia Beli Aja Saya Belum Beli Cuman Teman Saya Bilang Bagus Jadi Itu Endorser Nah Kalau Yang Kelompok Ketiga Ini Adalah Early Majority Yang Jumlahnya 34% Ini Jumlahnya Gede Dia Membeli Karena Yang Merah Itu Bilang It works Yang Merah Bilang Oh Ini Bagus Nah Dia Fokusnya Kepada Hal Yang Sudah Terbukti Jadi Kalau Belum Terbukti Dia Nggak Akan Beli Kalau Beli Motor Pun Harus Servisnya Dimana Spare Partnya Sudah Banyak Apa Belum Nah Kayak Gitu Jadi Masih Bertimbang Lagi Nah Disini Diberukan Tesimoni Orang Orang Yang Sudah Pakai Dia Mengaku Pakai Dan Mengatakan Ini Bagus Nah Disini Perlu Tesimoni Jadi Umi Bisa Lihat Kalau Ada Produk Yang Di Tesimoni Artinya Dia Mau Ngambil Kelompok Ketiga Ini Ini Kelompok Keempat Ini Juga Sama Kalau Dia Mau Beli Barang Mesti Dibandingin Dulu Bagusan Mana Yang Lama Yang Baru Nah Ini Saya Deketin Biar Umi Nggak Perlu Meningis Meningis Nyurang Nyurang Kata Matanya Udah Begini Jadi Nah Ini Kelompok Ini Dia Nyari Yang Lebih Menguntungkan Setelah Dibandingkan Disini Dia Butuh Dibantu Oleh Tesimoni Juga Oleh Endorser Karena Dibantu Untuk Mengambil Putusan Nah Yang Terakhir Ini Kelompok Lagats Ini Kelompok Yang Paling Lambat Bekerja Lambat Bereaksi Membeli Karena Nggak ada Pilihan Lain Umi Paksa Kepaksa The power Of Kepepet Disini Ini Biasanya Nggak Cuma Tesimu Ini Diberlukan Juga Insentif Diskon Bonus Cashback Cicilan Jadi Ada 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 Orang Yang Memang Baru Bereasi Kalau Ada Cashback Ada Cicilan Jadi Emang Begitu Jadi Kalau Dari Pertama Saya Ulang Lagi Yang Pertama Ini Adalah Mereka Yang Membeli Karena Baru Fear Of Missing Out Takut Ketinggalan Cerita Takut Ketinggalan Berita Berikutnya Ini Dia Beli Karena It Works Karena Ternyata Sesuai Majan Jin Sebelahnya Dia Beli Karena Yang Merah Sudah Beli Jadi Kalau Umi Beli Anak Buahnya Beli Ada Kalau Umi Pakai Saya Pakai Karena Mereka Melihat Yang Merah Sudah Pakai Mengapa Kemudian Di satu Perusahaan Kalau Direktur Utamanya Pakai Baju Lorek Garis Anak Buahnya Semua Pakainya Haris Haris Karena Ngikutin Bosnya Ada Yang Mading-mading Ini Madunya Umi Lebih Encer Kurang Ini Itu Perlu Dikasih Kasimoni Yang Teman-teman Sudah Pakai Ini Lebih Encer Tapi Asli Yang Terakhir Berakai Lambar Jadi Kalau Kita Mau Pakai Testimoni Jangan Salah Milih Ikannya Contohnya Misalnya Ada Orang Yang Innovator Orang Yang Selalu Cari Yang Baru Untuk Urusan Cafe Ada Cafe Kenapa Setiap Cafe Baru Rame Tapi Udah Sepi Rame Cuma Tiga Bulan Pertama Karena Orang Orang Itu Yang Dateng Itu Termasuk Orang Orang Yang Kelompok Pertama Ini Yang Takut Kalau Ketinggalan Cerita Dia Bisa Juga Menjadi Lagat Bisa Menjadi Orang Yang Lambat Bergerak Ketika Sesuatu Yang Menurut Dia Gak Perlu Misalnya Sebelum Covid Itu Lipstick Laku Keras Umi Begitu Apis Covid Lipstick Pakai Laku Keras Tapi Begitu Covid Orang Pakai Masker Ngapain Gue Pakai Lipstick Kan Gitu Ditutup Juga Kan Akhirnya Dia Hanya Beli Kalau Kepet Misalnya Wah Saya Mau Live Sama Pak B Harus Buka Masker Harus Pakai Lipstick Baru Beli Jadi Banyak Kayak Budita Aja Kalau Mau Pergi Itu Lipstick Gue Dimana Udah Gak Tahu Ditaro Dimana Akhirnya Dia Pinjem Punya Anaknya Jadi Karena Kepepet Dia Pakai Orang Lain Atau Beli Lagi Jadi Ini Bisa Terjadi Seperti Itu Jadi Begitulah Penjelasan Dari Saya Hasilnya Apa Hasilnya Ya Merk Itu Menjadi Top Of Mind Begitu Lihat Ini Ini Begitu Lihat Ini Ingatnya Ini Kan Begitu Lihat Ini Langsung Muncul Ini Ini Semua Pabi Ya Teklannya Begitu Muncul Ini Yang diingat Ada Roti 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 Boy Juga Pabi Itu Sudah Lama Nah Mari Kita Diskusikan Silahkan Kalau ada Teman-Teman Yang Mau Nanya Di Komentarnya Buat yang pada ingin Nanya gitu ya Pak Bi, Masya Allah Jadi baru tau ini saya Pak Bi Enggak gitu ya Penjelasan Pak Bi tadi Kemarin waktu pertama Ikut workshopnya Pak Bi kan Tidak jelasin soal ini Jadi baru tau Secara umum Dan Pak Bi ini buka workshop loh Sahabat, tapi sekarang Lebih ke online dulu ya Pak Bi Ya online workshop Bisa workshop sampai tiduran jadinya Lebih enak ya Biasanya kan kita buka kelas Semua ada di Masya Allah Perkembangan, kalau Saya mau tanya perkembangan UKM sekarang Seperti apa ya Pak Bi? Nah UKM itu Sebetulnya kalau menurut saya Itu kesempatan Untuk Bersaing dengan korporat itu Lebih besar Mengapa? Karena ibarat orang lari Lari maraton gitu ya Di tengah jalan udah kalah jauh nih Sama korporasi ini Tapi karena pandemi ini Akhirnya semua harus mulai dari awal lagi Restart lagi dari ulang gitu Nah karena di restart Jadi kita startnya bareng lagi Baik yang namanya McDonald, KFC itu Terpaksa harus start ulang bareng sama ayam gepre Kan gitu Oh gitu Ya kan sama-sama bareng sekarang Kan ditutup gak boleh kan Begitu ditutup Udah kan semuanya mati kan Nah sekarang PSBB silahkan buka Begitu buka lagi Itu kan Bersaingannya udah bareng Kalau dulu kan KFC udah kapan-kapan gitu ya Sementara ayam geprek baru mulai kan Jadi akhirnya Gak fair disitu Jadi ini masuk kesempatan untuk Restart ulang lagi Jadi Selama pandemi kemarin Teman-teman memang Melakukan persiapan-persiapan Untuk restart ulang Ini yang dilakukan teman-teman Gitu Tadi kayaknya ada yang nanya Pak Bi Iya Gimana caranya Buat brand minuman katanya Pak Bi Tadi ada yang nanya Minumannya minuman apa ini Minumannya tuh Tadi siapa yang tanya Bagaimana cara membuat brand minuman tuh Boleh diketik lagi pertanyaannya Iya Karena ada cara Cara yang beda Antara UKM Sama korporat Korporat itu Ketika dia mau mulai Dia sudah punya modal besar Sementara UKM Kalau mulai itu Biasanya kan gak punya modal besar Iya Jadi Modalnya dikumpulin sambil jalan Jadi Saya Cerita tentang Tukang sayur Tukang sayur di komplek itu Itu Dia cuma Menguasai pasarnya Satu jalan aja Satu jalan itu Misalnya Jalan benda satu Yaudah Jalan benda satu Itu ada berapa rumah nih Seratus rumah Cukup buat dia Karena sudah ada pengguna Betul Kalau setiap rumah Dia untung 10.000 rupiah Ya Maka Sehari itu Seratus rumah Dia untungnya 10.000 Eh 100.000 Mereka rutinan Karena ya Pak Bia Belanja Satu bulan Satu bulan Dia bisa untungnya 3 juta Tukang sayur Apa yang dilakukan Tukang sayur itu Yang harus diikuti Atau dikitab Pelajari Tukang sayur itu Rumah nomor 1 Sampai rumah nomor 100 Itu dia kenal baik Semuanya Kebiasaan Setiap rumah Dia tahu Bahkan Rumah nomor 1 itu Rumahnya Bapak Anu Istrinya Ibu Anu Ibu Anu itu dari mana Oh dari Cirebon Bapaknya itu orang Madura Padahal gitu Sampai Seperti itu Tukang sayur itu tahu Iya Anaknya sekolah dimana Tukang sayur tahu Anaknya suka makan apa Tukang sayur tahu Bahkan Pembantunya Ada berapapun Dia tahu Ini tukang sayur Punya database Yang luar biasa Terhadap setiap rumah Jadi Setiap rumah Dia udah tahu nih Kebiasaan-kebiasaannya Sehingga Yang dia siapkan itu Pasti habis Karena memenuhi Permintaan Kebiasaan dari Semarokan Betul Betul Nah UKM itu harus belajar Dari tukang sayur Kurang lebih mirip kan Jadi UKM itu Nggak usah mikir Mau ekspor ke Amerika Wah Ketinggian mimpinya Sudahlah Kalau misalnya Anda jualan soto Kuasai saja Jalan Yang tempat Anda punya restoran Kalau di belakangnya Ada kompleks Kuasai seluruh kompleks Itu udah market yang gede Iya Masuk akal sih Pak Ketika sudah sukses Di satu kompleks Ini dibikin model Ditempatkan Di tempat lain Nah Buka cabang Atau franchise Sama teman lain Jadi itu model Model berkembang UKM harus seperti itu Ya Kalau mau cepat-cepat Gede Bahaya Nanti gedenya cepat Jatuhnya juga cepat Gitu Ya mungkin tadi yang tanya Sudah paham ya Ini ada yang tanya lagi nih Pak Bi Ibu Roli Yanti 1828 Pak Bi Saya mau buka usaha Cemilan kiloan Terus di branding sendiri Nah kemudian dijual kembali Tapi saya bingung Mulainya dari mana Mohon dibantu Pak Bi Ibu Roli Yanti Oke Ini saya tunjukin aja ya Slide-nya lagi Ini jadi Kayak workshop ini Ini Masya Allah nih Selamat-selamat umi Dapet ilmu yang luar biasa nih Biasanya Masya Allah Nah Kita samakan dulu nih Persepsinya Jangan sampai Nanti Ibu itu bilang Brand nanti Pengertiannya beda Brand itu Apa itu brand Tujuan dari brand itu Adalah loyalty Jadi Membeli lagi Beli lagi Beli lagi Itu tujuan dari brand Jadi brand itu Menciptakan pelanggan Kenapa bisa begitu Karena brand ini Adalah love mark Jadi Brand itu Tanda dari cinta Jadi kata cinta Itu adalah Sesungguhnya brand Brand adalah love Ya Nah Apa namanya Yang secara spontan Kesan spontan Dari konsumen Itu adalah brand Jadi gambarnya begini Kalau pengusahanya Ngomong produk ini Maka di kepala konsumennya Itu fast food Sebelah kiri pengusaha Sebelah kanan adalah konsumen Nah fast food Kesan fast food itu Itu yang disebut brand Sementara ini Sementara ini Adalah produk Yang pada produknya itu Ada logonya Ada merknya Ada logonya Nah kalau dilihat Petaknya brand itu Bukan pemilik dari pengusaha Brand itu milik dari yang punya kepala Jadi produk kita Yang diingat oleh Konsumen itu Disebut brand Gitu Jadi Kenapa dia diingat oleh konsumen Karena sudah ada ikatan emosi Sudah ada love tadi Jadi brand itu Adalah hasil dari love itu Jadi kalau dia bilang Saya mau buka usaha nih papi Saya mau branding sendiri Nah itu salah Maksudnya pasti mau bikin logo sendiri Iya Jadi Perlu dicatat bahwa Brand bukan logo Disini kelihatan kan Brand bukan logo Brand bukan produk Brand bukan merah Brand adalah Ikatan emosi Yang ada di Kepala konsumen Nah ini yang Yang jarang Di Apa namanya Dijelaskan Nah Branding adalah Mengaktivasi Katan emosi itu Karena Kalau Ada Apa namanya Anak muda Jatuh cinta sama cewek Terus Cintanya gak dirawat Ya hilang Lama-lama Nah itu harus dirawat Dengan branding Gitu Jadi Merawatnya ini Kalau produk Lewat sosial media Makanya Papi kenapa Rajin posting Ya karena Itu merawat Supaya Brandnya Papi Gak hilang Dari kepala konsumen Gitu Kayak orang Masih terus inget Ya Terus inget Jadi disitu Nah Bahkan Karyawan pun Juga Harus jadi brand Ambassador Ya harus mendukung Value yang Diberikan Jadi ya Misalnya Misalnya begini Ya Sorry Misalnya produk ini Kan tadi Dipersepsi sebagai Fast food Fast food Dan ini ada brand Lalu kemudian Ini produknya Adalah Apa namanya Tadi burger Dan sama macam Merknya McDonald Kemudian Logonya M ini Oh ya Kalau lihat logo ini Apa yang muncul Diingatan dari konsumen Mana lagi Selain di Mekdi Ini kenapa Karena Inilah yang menjadi Ikatan emosi Artinya apa sih Mana lagi Selain di Mekdi Tidak ada lagi Kecuali di Mekdi Kan gitu Ya Nah sama Dengan Umi juga gitu Umi ini Apa namanya Di Jemaahnya ini Tidak ada lagi Selain Umi Iya kan Nah itu artinya Umi sudah jadi brand Mana lagi Selain Umi Banyak Pak Dia ada Mekdi Jadi Pengertiannya itu Nah ini Yang dinasehatiin Oleh Seth Godin Marketing itu Bukan tentang Jualan produk Marketing itu Tentang bagaimana Anda menceritakan Sebuah cerita Gitu Jadi ceritanya Umi yang tadi Yang di pembukaan itu Di depan tadi Itu justru Membuat ikatan Emosi orang Kepada Umi Makin kuat Jadi Tell the story Adalah Cara membangun brand Oke Nah segitu Segitu dulu Ya Kue saya banyak tadi ya Kue Kue Umi Yang pertama kali Pak Bi Pak Bi coba Branding Yang membuat Semua jamaah Jadi Misalkan nih Saya ceramah Di suatu daerah Baru turun di pesawat Yang ditanya bukan saya Tapi kue Umi Umi bawa kuenya gak Berarti yang ditunggu Kue saya ya Bukan saya Karena apa Karena kue itu Tanda cinta sama Umi Gitu Jadi kalau saya beli Kuenya Umi Artinya saya cinta Kepada Umi Itu tandanya nih Gitu Dan itu Asal Sahabat tau Kue saya Kue Umi Pipik itu Yang nge-branding Pak Bi Ya Kemasannya cukup Simple banget Dengan Mewakili karakter saya Bapak Waduh saya gak bawa Contohnya lagi Pak Bi mungkin ada Gak ada disini Gak ada ya Hanya kotak hitam Kotak yang misterius Hanya hitam Dan tulisannya Simple aja Umi Pipik Udah gitu Dan itu Masya Allah Itu luar biasa Penjualannya Ya karena karakternya Umi Memang simple kan Jadi Umi itu menyampaikan Baik firman Allah Maupun hadis Secara simpel Dituntun Jemaahnya untuk Memahami dengan Cara pemikiran Yang simpel Ya Ada kan Ustaz yang Menjelaskannya tuh Waduh Pakai bahasa Arab Pula gitu Yang orang Merasa jadi jauh Kan gitu Karena buat saya Mungkin Apa yang saya Sampaikan ya Apa yang pernah Saya alami Gitu Pak Bi Jadi Hanya Memberikan Semangat Saja gitu Itu yang disebut Cerita Ceritanya Umi Itulah yang Kemudian bikin Orang itu Jatuh cinta Kepada Umi Sehingga Brandnya Umi itu Ada di kepala mereka Itu cara Berpikirnya Yang simpelnya Seperti itu Oke Pak Bi ini Ada yang nanya lagi Pak Bi Terus Biasa Pak Subiakto Pernah mengalami Untung dan ruginya Belum Kayaknya Kalau usaha Kalau mengalami Rugi itu Gak mungkin Ya mungkin Anda pernah dengar Dewa Eka itu Selalu Mengatakan bahwa Saya pernah Punya hutang 7,7 miliar Dan saya harus Kerja mati-matian Untuk membayarkan Nah Itu menurut saya Belum besar Karena Saya tahun 2010 Hutang saya itu 51 miliar Dan saya harus Bayar Sampai sekarang Masih ada yang Burunas Ditunjukin Sama Bu Cita Kebalik Pak Bi Kebalik Kalau ini Gak bisa kebaca Itu kue yang Pak Bi bikin Pertama kali Disaburin dengan Simple kan Seperti itu Saya yang kaget sekali Ini Simple banget Nah ini kuenya Terus ada kalimat Ada doa-doanya juga Jadi Saya melihat Saya melihat Kepribadian Hitam itu menunjukkan Saya punya kekuatan Meskipun Tersembunyi Di balik Apa Bagaimana Pakaian hitam ini Itu yang saya baca ya Sebagai orang Kita Pemasaran sekolah Kapan Pandemi COVID-19 ini Selesai Berakhir Kapan Ada yang ngasih tau gak Bahkan presiden Presiden aja Gak bisa ngasih tau Artinya apa Artinya kita Jangan menunggu godot Kita anggap aja Bahwa ini adalah Kehidupan baru Kita hidup Bergampingan Dengan COVID-19 Nah Selama protokol Kesehatannya Kita ikutin Itu kita akan aman Hidup berdampingan Dengan COVID-19 Nah Apakah Anda Mau bikin Sekolah Offline Yang dilakukan Ya harus Mengikuti protokol WHO Tapi kalau tidak Ya Anda Lakukan dengan online Ya Ini yang Disebut dengan New normal Atau kalau saya Istilahnya New era New era baru Iya Jangan berharap Kembali ke masa lalu lagi Jadi harus Harus punya Strategi baru ya Pak Bi ya Betul Strategi baru Ini ada lagi nih Pak Bi Dari Tani Resto Oficial Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Membangun brand Yang Restart ulang Karena Resto saya Selama COVID-19 Ini harus tutup Nah itu Pak Bi Karena mungkin Yang ngalamin Bukan cuma Yang punya Restoran Apa Kani Resto Tapi banyak sekali Gitu Pak Bi Oke Kani Resto ini Spesialisnya apa nih Restoran apa Ya ini Kani Resto apa nih Mungkin kali ya Pak Bi ya Dan sekarang mungkin Gini ya Pak Bi Walaupun Restor-restor dibuka Tapi mereka Membatasi 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 Ya kan Otomatis kan itu Apa namanya Pemasukannya pun juga Berkurang ya Pak Bi ya Betul Jadi Bahkan orang-orang Semacam saya Yang sudah berumur Itu gak berani Kemakan di restoran Sekarang Kalau makan di restoran Yang dilihat pertama Itu Kru-nya Kru-nya pakai masker Apa enggak Disitu Ada enggak Sanitizer ada enggak Kalau enggak ada Mendingan Balik lagi aja Sekarang Kalau ngoder makanan Gak berani Saya bikin Ngoder makanan Biasa Pecel Udah gak saya makan lagi Kenapa itu Pak Bi Karena saya takut Kalau tidak panas Itu Virusnya gak mati Jadi kalau ngoder Sekarang itu Yang paling laku Ya mie bakso Itu kan laku Saya kalau ngoder Ya panas Lalu panas Sampai di rumah Dipanasin lagi Lagi Sampai 121 derajat Sehingga Si bakteri Gak bisa hidup lagi Virus gak bisa hidup lagi Itu kenapa Karena Anda menghadapi Pasar yang berbeda Sekarang Kalau sebelum Covid Pasar itu Tidak ada Prasangka Tidak ada Pasar waspas Namanya Sekarang ini Pasarnya semua Waspas Mau makan Takut Mau Pegang Uang Uang yang Biasa kita pegang Mau pegang Aja takut Jangan-jangan Ada virus Jangan-jangan Misalnya Ada Anda beli barang Kembalian uang Itu pun Takut megang Jadi selalu Waspas Jangan-jangan Ini ada virus Karena virus Itu lawan Yang tidak Kelihatan Kalau itu Orang Walaupun Dia pakai Celurit Saya masih Gak takut Tapi kalau Virus ini Gak kelihatan Jadi kita Mau ngelawan Pakai apa Saya punya Pedang Gak bisa Dipakai Saya punya Pesu Gak bisa Dipakai Saya punya Pentungan Gak bisa Dipakai Jadi Ini Pasar yang Berbeda Jadi saya Sebutnya Sebagai The new Normal Ini adalah Tidak Normal Karena Kita menghadapi Pasar yang Was-was Masyarakat Yang selalu Ketakutan Nah sehingga Sekarang Kalau bikin Sekolah Bikin Restoran Bagaimana sih Menghadapi Pasar yang Was-was Ini Kalau Teman-teman Alumni saya Kebanyakan Yang punya Restoran Dia pindah Ke delivery Tidak lagi Dine-in Kemudian Delivery pun Juga Dia lihat Ibu-ibu Di rumah Sekarang Karena Di rumah Pengen Dilihat Sebagai Sebagai Ibu Yang Baik Itu kan Display-nya Dimana sih Ibu yang baik Di meja makan Coba sekarang Umi Nyuci baju Begitu listrik Digantung Di lemari Tidak kelihatan Apalagi Nyuci sepatu Sepatu Dibersihin Ditaruh di kotak Tidak ada Yang kelihatan Yang kelihatan itu apa Meja makan Yaitu Masakan Jadi Semua Ibu-ibu Berusaha Untuk Menunjukkan Bahwa Dia eksis Dengan Menampilkan Masakan Cuma Bedanya Ibu Zaman Cengarang Masakan Tidak 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 Kala Tidak Anda bikin frozen food, dikirim ke rumah, harus sudah setengah matang, sehingga si ibu ini tinggal ngengetin aja. Tinggal manasin, taruh di menjam makan. Seolah-olah itu dia yang masak. Jadi itu sekarang kondisi dari hati dari ibu-ibu yang ada di rumah itu sekarang. Berarti solusinya bisa seperti ini dong Pak B, saat tadi restorannya tutup, dialihkan di sosial media untuk bisa delivery, begitu ya Pak B, dia promosikan, dia masak sendiri disitu bisa delivery gitu Pak B. Istilahnya menjadi ghost resto. Solusinya apa? Seperti itu. Seperti itu, karena kalau sebelum pandemi orang datang ke restoran makan, setelah pandemi makanan yang pergi ke rumah untuk dimakan. Jadi ini berbeda sama sekali. baik, mungkin sudah terjawab ya Alcani Resto. Ini ada lagi nih Pak B dari Karima Yuni. Assalamualaikum Pak B. Umi mohon izin, mau tanya bagaimana cara memulai mengembangkan bisnis pemasaran pemasaran online. Pemasaran, iya. Pemasaran online Pak B. Ya, ini agak panjang penjelasannya. Saya takut Toti gak cukup ya. Karena pemasaran online ini cukup cukup ribet ya. Cukup ribet. Gak cuman sekedar masang foto di Instagram, gak cuman sekedar itu. Tapi itu paling sedikit yang bisa dilakukan oleh kita yaitu. Jadi bikin foto dari makanannya, produknya, taruh di Instagram, kasih cerita, kasih caption cerita yang menarik. Nah, itu nanti akan membuat orang untuk menghubungi atau DM. Itu uminya seperti itu. Ya, atau atau minta di-endorse sama Umi, nah udah pasti beres. Umi ini jemahnya 2 juta loh. Jadi, kalau bikin bikin kue cuman 10, satu menit hilang. Masya Allah. Ini ada lagi yang bertanya, Pak Bi. Bagaimana cara buat brand fashion hijab, Pak Bi? Ya, ya. Oke, kalau dalam keadaan normal, itu banyak yang bisa melakukan ya. Ini keadaannya tidak normal. Jadi, keadaannya was-was. Jadi, kalau menurut saya, fashion itu diarahkan kepada baju rumah. baju rumah. Bukan baju pergi, karena sekarang orang gak pergi. Benar. Orang itu di rumah. Ya. Jadi, buatlah baju rumah yang representatif untuk tampil di IG Live kayak gini, atau di Zoom gitu ya. Jadi, duster cuman setengah ke atas tuh keren ditampilkan. kayak saya ini kan setengah ke atas keren nih. Di bawah orang gak perlu tahu saya pakai sarung, pakai piamat. Yang penting tulisan tengahnya itu tuh. Yang penting ini, ada tulisannya ini. Yang penting. Jadi, kayak Umi, Sarah. Umi, live IG sama saya. Umi kan harus berpakaian yang pantas, kan? Ya. Nah, sekarang Umi pakai baju rumah atau pakai baju pergi? Baju rumah. Baju rumah, kan? Tapi baju rumah karena tidak pede, makanya di-close up, kan? Nah, ini bagaimana caranya supaya baju rumahnya itu layak tampil, kan gitu? Betul banget. Iya. Betul, Pak B. Jadi, bikin hijab pun juga yang bisa menjadi aksesoris dari baju rumah yang layak tampil itu. Iya, benar. Nah, itu ada lagi tuh, Pak B. Dari Laundry, Palembang. Pak B, bagaimana kalau brand-nya Laundry, Pak B. Mungkin ibu bisa gitu. Aduh. Ya, begini, teorinya begini, segitiga mas law, Anda bisa googling, itu kebutuhan paling dasar itu namanya basic need. Basic need itu orang kebutuhan dasar manusia itu air, kemudian makanan, kemudian shelter, tempat tinggal, dan kehangatan. Jangan sampai kedinginan. Sekitanya gitu. Nah, empat ini kebutuhan dasarnya sekarang ini dituntut oleh konsumen. Jadi, kalau tadi itu konsumen beli karena gengsi, sekarang lupakan gengsi, kita balik back to basic. yang penting kenyang, makanan apapun, yang penting kenyang. Tapi kan nggak gengsi, Pak B. Kita kan harusnya makannya kan pakai dine-in, blah, blah, blah. Ah, nggak perlu gengsi. Saya pokoknya yang penting makan. Nah, ada tambahan di atasnya, level duanya itu adalah rasa aman. Jadi, level kedua rasa aman. Kalau tadinya sifatnya fisik, di basic, yang kedua ini sifatnya sudah non-fisik. rasa aman itu kan bukan sesuatu yang bisa dipegang. Tapi bisa dilihat. Misalnya, kalau saya pakai masker, terus umik pakai masker, umik merasa aman karena saya pakai masker. Iya. Iya kan? Nah, rasa aman itu harus ditampilkan sekarang. Jadi, kalau saya milih dua restoran yang berlantingan, yang sebelah karyawan yang nggak pakai masker, yang sebelah pakai masker, bahkan pakai face shield, saya pilih yang face shield. Tapi orang bilang, tapi makanannya enak kan sih itu Pak Bi. Yang sini kurang enak nih. Nggak apa-apa, nggak enak, yang penting, gue nggak ketularan covid kan gitu. Iya, betul Pak Bi. Jadi, kalau mau nge-branding laundry, itu usahakan laundry-nya semua pakai kaca. Yang terima itu pakai masker, pakai face shield, pakai sarung tangan, cuci tangan setiap saat, setiap kali ada konsumen datang, cuci tangan, sehingga kelihatan bahwa nomor satu itu bukan bersih kalau dari sekarang itu. Kotor-kotor bikin, nggak apa-apa. Yang penting, yang penting itu aman. Nah, rasa aman itu ditimbulkan dengan masker. Sekarang ini, kalau Anda melihat orang di KRL atau di bus nggak pakai masker, jadi aneh kan? Iya. Jauhin sama orang, wah nggak pakai masker nih, bahaya-bahaya kan? Iya, benar. Jadi, sebenarnya malah zaman sekarang ini gampang. Jadi, nge-branding produk di zaman was-was ini, yang penting kelihatan pakai masker, udah. Jadi, kalau Anda mau jual produk ini, kasih aja masker, udah, beres. Bonusnya ya, Pak Bi? Maskernya begini, jadi, dibalik sini, ditulis, ada foto, proses pembuatan ini semuanya pakai protokol WHO. Cuci tangan, pakai masker, ini, ini, ini. Nah, itu cara memberikan masker kepada produk kita. ditunjukkan prosesnya. Iya. Jadi, orang percaya ya, Pak Bi ya? Merasa aman. Ya, merasa aman. Baik, Pak Bri. Ini ada lagi, Pak Bi, dari Adri. Assalamualaikum, gimana cara membuat anak buah saya bisa menjual produk saya, Pak Bi? Saya di bidang perbankan. Wah. Ini monggo. Sebelum kita tutup. Iya. bagaimana anak buah saya bisa menjual produk saya, gitu. Nah, Anda harus menunjukkan bahwa Anda juga bisa jual. Menurut saya itu. Kalau bosnya nggak bisa jualan, anak buahnya ngapain jual? Bos saya juga nggak bisa. Iya, iya. Jadi, jangan semuanya diserahkan anak buah untuk menjual. Jadi, masalahnya brand itu kan trust ya. Rasa percaya. Kalau masyarakat konsumen tidak percaya sama bank Anda, siapapun turun jual nggak laku. Karena udah nggak percaya sama banknya. Betul. Iya. tapi kalau banknya bisa dipercaya, siapapun yang jual pasti laku. Iya. Itu bundanya brand. Dan memang sekarang ini bank kesulitan. Karena apa? Kita lagi menghadapi masyarakat yang was-was. Jangan kata pinjem duit. Naruh duit aja takut orang. Takut nggak bisa ditarik lagi uangnya. Mendingan taruh di bawah bantal, ya kan? Beli celengan di rumah, Pak Bi. Celengan aja. Saya taruh bawa bantal uangnya sekarang. Nah, ini hampir sama nih pertanyaannya ke atas nama Sylvia Renta. Untuk membangun trust customer-nya itu seperti apa, Pak Bi? supaya orang percaya dengan produknya, produk kita. Sebetulnya untuk membangun trust itu gampang. Buatlah janji yang bisa Anda tepati. Jangan bikin janji yang tidak bisa ditepati. Jadi, kalau ada yang bilang caranya masuk sorga itu gini, 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 gini. Itu kan janji. Tapi dia sendiri belum pernah masuk sorga. Itu kan gak bisa ditepati. Jadi, jangan memberikan angin sorga. Jadi, buatlah janji yang bisa ditepati. Dan, tepatilah janji yang dibuat. Menguntras cuma itu aja. yang terakhir deh. Karena sebentar lagi masuk mahrib. Ini dari motivasi kerja. Ini kayaknya yang tanya anak buahnya Pak Bi semua nih. Pak Bi, gimana kalau dari Roti Boy tadi, gimana caranya bikin orang ingat aroma kopinya. tapi memang kalau maksudnya saya, saya kalau pas di bandara, walaupun Roti Boynya itu belum terlihat Pak Bi, tapi begitu melihat aromanya, kayaknya Roti Boy ada di sini nih, gitu. Aneh kan? Berarti kan aromanya yang ini. Ya, produknya lainnya Pak Bi. Tapi kenapa kita ingatnya Roti Boy gitu. Itu. Niyom bau kopi, kenapa ingatnya roti? kan harusnya ingatnya Starbuck kan? Nah, itu dia. Kekuatan brand di situ. Oke, oke, oke. Ini aja, kalau udah gak sempat dijawab di sini, teman-teman yang belum terjawab, ini aja. Masuk ke IG saya, follow IG saya, nanti saya jawab di situ. Silahkan. Follow ke IG, nanti insya Allah banyak banget Pak Bi setiap hari bikin online. Iya, betul. Masya Allah. Karena waktunya juga sudah sebentar lagi mendekati Mahrib. Iya, 17.98. Buat teman-teman yang sudah gabung, sudah mendengarkan perbincangan saya dengan Pak Bi, semoga manfaat. Buat Pak Bi juga, terima kasih ilmunya. Alhamdulillah. Biasa, makasih, sudah selalu support saya. Ditunggu produk-produk lainnya. Siap, siap, siap. Ditunggu anak buahnya kalau Pak Indur saya, Pak Bi. Atau testimoni. Ditunggu anak buah dari Pak Bi. Yang banyak buka kalau mau dipromosin. Boleh melalui Pak Bi ya. Boleh, boleh. Kita buka. Siap, siap. Buat teman-teman, silahkan bisa di-follow IG-nya Pak Bi. Buat yang mau bertanya apapun, pasti insya Allah akan ada jawabannya. Baik. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin dari saya dan Pak Bi. Terima kasih banyak. Insya Allah kita akan bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.